Hai bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semoga dalam keadaan sehat selalu pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi ya informasi ini ada motor disini Jupiter Jupiter lama ya ini mengeluhkan semua lampu itu mati ya baik lampu depan nih lampu sen ini saya perhatikan pada program lampunya dia putus ya putus karena over tegangan ya bisa kalau seperti itu penyebabnya biasanya bisa dikarenakan regulator atau kiprohnya ya teman-teman kiprohnya yang rusak ya nanti kita cek jalur pengisiannya dari 10 sini kita tes arusnya tegangannya lalu ke kiproh ya jika masih di cek keluar strumnya namun jika dipasang nanti kita ukur tegangannya lebih dari 12 volt maka lampu-lampu disini pun akan cepat putus lagi ya jadi harus eh minimal 13,3 maksimal ya 13,5 volt atau 13,8 untuk setegangannya ya kalau ini saya prediksinya ini dari kiprohnya tadi saya ada punya barang yang provokas ya tapi masih bagus nanti kita coba semoga bisa jadi ya Oke kita coba perbaiki ya teman-teman ini sudah saya ganti kiprohnya ya dengan kiproh yang copotan tadi kalau ini kayaknya KW ya kalau ini asli tapi copotan ya ini saya cek tegangannya disini tertulis ya saya pasang proofnya di 12 volt saat dinyalakan dia harus turun ya dikas turun jangan naik ke 12 volt lebih kalau naik ke 12 volt lebih maka dia akan over charge dan membuat lampu cepat putus coba dinyalakan ini sudah saya pasang lampu lampu besarnya ya ya dan nyala kita geber pun tidak putus ya coba geber pak geber pas terus disini ya teman-teman ini untuk voltasenya 12 volt lebih ya akan 50 garja di 50 tapi ini 50 berapa ini ya 12 volt volt lebih lah ya cara bacanya nih voltasenya 10 ini ya di sekitaran sini namun jika digas dia akan turun ya nahan jadi intinya kristirkan motor ini sudah normal ya yang kemarin putus semuanya tempat ikan dulu dikarenakan regulatornya eh rusak walaupun ganti lampu berbakali pun tetep putus aja karena over over stream yang masuk ya tidak tertahan oleh regulator ini dan ini sudah normal kembali nanti untuk lakson sama lampu sen juga udah putus semua ya karena Hai setrum langsung dari aki kekadang Aki tapi juga bikin cepet tekor ya karena ini soap pengisiannya berlebih tapi semoga saja sih tidak karena tadi bagian kabelnya sini putus ya jadi mungkin Aki masih aman nanti bisa mengisi kembali dengan normal ya si keringnya tidak putus namun cuma eh kabelnya ya yang nasi tersambung tapi bagian dalamnya udah putus semoga masih aman tinggal kita ganti lampu lampu-lampunya ya produk semua ini ya teman-teman mungkin teman-teman yang mengalami kasus seperti ini cepat cek ya kiproknya awalnya lampu menyala semua biasanya kasus motor Jupiter seperti ini ya terus kalau kiproknya dilepas ini dia motor nggak mau hidup ya apalagi kalau kiproknya rusak bagian pengapian ya karena mengandalkan dari kiprok dan aki ini pengapiannya med model DC ya teman-teman bukan AC kalau AC itu tanpa aki pun dia akan menyala tanpa melewati kiprok kalau ini harus lewat kiprok aki jadi dua sumber tegangan itu untuk menghidupkan motor ini Oke mungkin itu saja ya teman-teman untuk keterangan mengani motor yang lampunya mati semua dan sekarang sudah hidup tinggal saya pasang-pasangkan semuanya lagi Insya Allah sudah bisa digunakan pada waktu malam hari kita petang Oke terima kasih telah menonton akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sudah penyalah semuanya ya lampu sen kiri dan tanang ya juga ini agak susah ya sudah sini komponnya untuk belakang juga ya dan nyala semua lampu kotanya sudah sudah menyala lampu rem nyala tapi suitnya yang bisa rusak ya Oke ini walaupun digebar sudah normal ya ya putus lagi ya lebih stabil panasnya ya karena wad nya sudah normal atau tekanannya Oke